Menegur Polda Jawa Barat, kemarin kan sidang pra-peradilan pertama, tidak hadir. Polda Jawa Barat, kemarin kan sidang pra-peradilan pertama, Tidak hadir, nah kenapa tidak hadir, maksudnya kenapa tidak hadir, kan harus serius, perkara kita harus serius untuk menang, bukan kita di pra-peradilan itu bukan masalah menang atau kalah, ini kan mentersangkakan, penahanan benar atau tidak, mentersangkakan benar atau tidak, argumen kami berbeda, argumen Polda berbeda, makanya kita adu di pra-peradilan, kalau di pra-peradilan sendiri dari Polda tidak serius, bagaimana? Nah saya meminta agar jangan sampai, ini mindset-nya dari netizen, dari masyarakat, ngelihat Polda tidak datang itu kan sudah negatif, nah saya itu justru sayang sama Polda juga, saya sayang sama Polda Jawa Barat juga, biar maksud saya, ya datang, kita hadapin, argumen kita berbeda, kita adu di persidangan, itu intinya. Jadi bisa bertemu Pak Menko atau enggak ya Pak Harif? Saya sudah mengusahakan ini tadi kan, kalau seandainya pun tidak ketemu sama Menko, seandainya kan kita tidak tahu, tapi lagi diusahkan, ya kita ngadap, paling enggak kan dibawah, sama aja kan, itu nyampai juga ke Menko, minimal berputi atau siapa, yang jelas kami ada keinginan kami yang mau kami sampaikan, dan keinginan kami ini insya Allah sampai juga ke Menko, saya optimis pasti nyampai. Kami bawa hanya ini, surat permohonan, surat permohonan kami menyampaikan keinginan kami, gitu. Poin-poinnya di dalam surat itu apa aja Pak? Poin-poinnya ini intinya kami minta agar, intinya, intinya banget ini agar persidangan ini dari Polda ini datang, hadir, kesatria, gitu loh. Kita kan untuk mengadu-adu argumen, gitu, masalah siapa yang, bukan masalah menang atau kalah saya bilang, argumen kita yang diterima oleh pengadilan, ya Alhamdulillah. Kalau seandainya tidak pun, ya kami siap untuk berhenti kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan, intinya di sana. Setelah dari sini, ada perusahaan untuk menemui keuntrian atau yang lain? Enggak, insya Allah saya hanya batas ini dulu. Sebab saya ini, saya, ini kan ketua komponas. Bapak ini ketua komponas dan merangkap Menteri Politi Hukum dan HAM. Menteri Politi Hukum dan HAM ini kan membawai Polri, Kejaksaan, kan dari sini, yang menguruskan ini. Makanya semua datang. Tujuan saya, insya Allah memang beliau menerima kami. Sebagai kuasa kompon, Pegi, apakah sendiri melihat ada kejanggalan-kejanggalan itu enggak saat perangkat dengan Pegi ataupun penyambut pihak Polri, Jawa Barat? Kejanggalan-kejanggalan enggak ada. Belum ada. Belum ada ya, kita tadi belum ada. Kita enggak tahu akan datang. Masih biasa-biasa aja, masih landai-landai aja. Sehat, Pegi, sehat. Enggak ada, biasa aja. Tapi ada, biar wartawan tahu ya. Dulu waktu kita, waktu Pegi Setiawan itu diperiksa psikologi, itu oleh penyidik minta sidip jari. Tanpa kamu didampingin sama kami. Sidip jari pakai kertas, empat kertas. Ditulis sana Pegi Setiawan. Ya manfaatnya buat apa, kami tidak tahu tujuannya buat apa. Tapi oleh tim kami, ini pengakuan dari tim saya di Bandung. Mereka tanyakan ke penyidik. Tapi penyidik mengelak. Kalau memang itu ada tujuannya, pasti tidak dijawab dong. Nah, enggak tahu ini tujuannya apa. Kita lihat aja. Makanya ini dari media, dari publik ini menilai. Maka keinginan kami dalam perkara ini, kita terbuka semuanya. Terbuka, jangan ada dusta diantara kita. Itu aja kok. Enggak ada ini kok. Tapi sebelumnya udah janjian belum sama Pak Minko untuk hari ini? Sebenarnya enggak ada juga, Mbak. Karena kemarin enggak hadir. Karena apa namanya, poda enggak hadir. Ya kami menyampaikan ke Tuhan. Kalau mau menunggu janjian kan bisa seminggu lagi dong. Sidang udah ini juga. Makanya sekarang saya datang sini, saya mau menyampaikan hati kami, keluh kami. Siapapun menerima ya enggak apa-apa. Kami siap, tidak ada masalah. Sudah sempat komunikasi secara informal mungkin ke poda, Pak? Ke poda? Oh enggak. Bukan urusan kami. Itu kan urusan kami untuk mengkoordinasi ke ini. Ngapain enggak urusan kami? Untuk ke nasi ke polda, ngapain? Enggak urusan kami. Itu kan udah dipanggil. Hakim kan ngomong kemarin. Sudah dipanggil secara patut. Berarti udah salah. Makanya hakim kemarin ngomong. Minggu depan, seandainya mereka tidak hadir, kita lanjutkan persidangan. Tapi yang rugi di sini siapa? Polda. Makanya saya datang sini, saya itu sayang. Benar, saya sayang sama polda itu sendiri. Sayang. Jangan sampai nanti mindset dari masyarakat yang enggak-enggak. Karena ketidakhadiran. Selain pengen menyampaikan ke Pak Mekko Polda besok datang, selain itu apa lagi Pak Polda yang bisa disampaikan lagi? Kami yang mau menyampaikan ke Mekko ini ya, semuanya saya ceritakan. Yang fakta yang terjadi, semuanya. Mulai dari putusan dulu, putusan. Tapi mungkin enggak boleh saya ceritain. Semuanya akan menceritakan semuanya. Kalau bisa ketemu sama beliau. Kalau enggak ketemu sama beliau pun tetap saya ceritakan semuanya. Di samping keluhan tadi. Keluhan yang masalah untuk agar polda serius. Ini harus serius. Perkara ini perkara bukan main-main. Ancamannya bisa aku mati. Seumur hidup aku mati. Jangan main-main. Tapi poldanya enggak serius. Kalau menurut saya enggak serius, kalau enggak hadir. Tanpa alasan. Kalau ada alasan, ya mungkin kita maklumin. Itu tanpa alasan. Berarti tidak serius. Sementara yang juga perintah Presiden. Untuk terang-benerang. Makanya kami berulang kali menyampaikan. Kami minta agar ini dibentuk tim pencari fakta. Biar kita tahu semuanya. Akar permasalahan dari yang sudah dihukum itu sama yang kelain kami. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terpercaya. Terpercaya.